Intro Sejumlah anak usia dini taman kanak-kanak dan paut di Kabupaten Pangkau mengikuti pawai karnaval budaya berbaju profesi dalam menyambut hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Pantauan Pangkep TV, Sabtu 26 Agustus 2023, di Jalan Poros Sultan Hasanuddin, Kabupaten Pangkau, pukul 9.00 Wita para guru tampak sibuk mengurus barisan anak-anak tersebut. Tak hanya itu, para orang tua juga tetap setia memantau dari dekat para buhatinya untuk menuju rumah jabatan Bupati Pangkep Muhammad Yusranalogawo. Bupati MBL menyambut ratusan anak yang mengikuti karnaval berbaju profesi tepat di pintu bangunan rujabnya. Satu persatu anak bersalaman dengan Bupati MBL sambil membawa bendera merah putih kecil. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Aisyah II Tumampua, Musdalifah menuturkan kegiatan ini tak lain untuk menumbuhkan rasa cinta anak-anak terhadap negara Indonesia, bangga terhadap semua profesi yang ada. TK Aisyah kata Musdalifah, menyikutkan sekitar 60 anak didiknya untuk menyikuti karnaval baju profesi tersebut. Karnaval ini bersujuan untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air kepada anak usia dini. Jadi kami menghimbau kepada anak-anak untuk memakai baju yang bernuansa kemerdekaan profesi-profesi yang ada di Indonesia. Kemudian karnaval ini diikuti oleh 6 taman kanak-kanak yang ada di Kecamatan Parka Genek dari TK Pertiwi Cabang, TK Aisyah II Tumampua, TK Aisyah Matoangi, TK Pertiwi Androng Apaka, TK PGR Ibulu-Bulu, dan TK Atika Baltus. Aisyah sendiri diikuti 50 siswa. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV. Terima kasih telah menonton!